3, 2, 1 berada di dalam pertemuan yaitu yang dapat perjalanan tanpa emosi germa volume 29 oke mendapat penghargaan ya pegapang di dalam judulnya tersebut oke kita langsung saja lanjut ke chapter dimana chapter terdahulu sudah diperhatikan kalau kaku sudah pingsan oleh Stussy dan disitu pun juga Lucie kaget kenapa Stussy melakukan seperti itu dan apa boleh buat Lucie dan Stussy bertarung namun disitu Stussy dengan kelincahannya dia memakai batu laut dan menempelkannya di dalam tubuh Lucy dimana Lucy pun tidak bisa berkutik dan dia digigit dan lalu terotomatis dia pingsan juga disitu pun kaget Brook dan Jorok ada apa mereka sesama Superfall Zero saling berhadapan atau saling menyerang ternyata kita ketahui kalau disini Stussy emang berhianat kepada Superfall Zero kita tahu ya kalau Stussy itu adalah manusia kloningan ya dia ciptaan dokter pegapang otomatis dia akan memihak dokter pegapang kebetulan dokter pegapang sedang dalam bahaya oke kita lanjut lagi disitu pun juga Stussy mengabarkan kalau situasi di luar sudah aman kepada dokter pegapang oke disitu pun juga dokter pegapang sangat senang ya kalau Stussy berada di pihak dia disitu juga diperlihatkan kalau Joro dan Brook sedang berlari untuk menghadang para serapim-serapim yang ingin melawan dokter pegapang dan kru-kru nya karena berada di lab laboratorium disitu juga Joro menghalang yaitu menghalang Mihawk dimana Mihawk adalah kekuatannya yang kita tahu adalah serapim Mihawk yang sangat kuat dan ditahan oleh Roronoa Joro disitu pun juga serapim disuruh berhenti oleh kloning-kloning pegapang di suatu ruangan Luffy ya Luffy memanggil pegapang dengan sebutan kakek pang dia mencari dokter pegapang karena sudah ingin pergi dengan kru nya scene berpindah di kampung halaman bajak laut Sirohige yaitu di pulau Sping dimana ada para marinir yang sedang menyerbu pulau itu tersebut dan mereka mencari harta karun Sirohige yang tersembunyi di pulau itu dan menanyakan kepada masyarakat dimana harta tersebut disembunyikan tapi semua masyarakat tidak memberitahukan dimana keberadaan harta karun tersebut tapi disitu marinir tidak diam saja dia mengancam akan memunuh semua orang yang ada disitu kalau tidak diberitahukan dimana rahasia harta karun tersebut di tengah-tengah ketakutan semua masyarakat disana tiba-tiba Weville anak Sirohige menghadang semua marinir dan semua marinir sangat ketakutan dia berlarian karena disitu tiba-tiba ada Weville anak Sirohige dan mereka tahu kalau Weville adalah dia sangat kuat dan belum cukup kuat untuk melawan Weville disitu para marinir kabur ternyata tidak diduga kalau angkatan laut atau admiral Green Bull datang dan dia mencoba untuk mengalahkan dan ternyata bisa menangkap Weville dan Weville pun dibawa oleh marinir ke angkatan laut untuk dipenjara oke lalu dia berbicara seibunya kalau serahkan anaknya dan harta benda peninggalan Sirohige namun disitu dia berbicara terhadap Marco dimana Marco dan Bekingham pun menjelaskan pada Marco kalau Weville itu adalah anak dari dirinya dengan Sirohige namun disitu Marco seperti tidak percaya dan dia terus menerus untuk agar mempercayainya kalau tidak percaya tanyakan saja kepada dokter Pegapang jadi bukti nyata yang masih hidup adalah dokter Pegapang dimana dia mengetahui tentang silsilah antara Weville anaknya Sirohige dan Bekingham Stussy oke lulusin berpindah di lautan dimana marinir dan world government pemerintah dunia kapal-kapalnya sedang berada di lautan dimana disitu pun suatu redangan terlihat Kizaru dan salah satu pentinggi Gorosai yang bernama Sain Jai Garcia Saturna sedang berbincang-bincang sedang mengopi santai santui mereka sedang membahas tentang dokter Pegapang dimana Kizaru bertanya apakah kau pernah bertemu dengannya lalu penguasa tertinggi dunia Gorosai itu pun menjawab ya aku pernah bertemu dengannya satu kali oke sampai disini ya pembahasan kita yang terbaru jangan lupa subscribe like and share untuk para Oploplusmania yang punya ide teori atau apapun bisa tulis di komentar atau kirim ke email kita ya terima kasih